I'm unstoppable I'm a version with no brakes I'm invincible Yeah, I win every single game Wow Ini peliharaan baru saya Kebetulan saya lagi hobi banget koleksi semut Jadi semut saya kumpulin buat kasih makan ini Oh, ini yakin peliharaan emang Andre? Gak yakin sih sebetulnya Ini siapa dong? Ini teman-teman saya dari KPK KPK? Apaan? Komisi Pemberantasan Kura-Kura Kamu dari KPK? KPKI ya sebetulnya KPKI Jadi bukan punya mantri dong ini dong Bukan, saya mau udah gak aku salah lah Cuman biar seneng aja kamu gitu KPKI Iya Klub? Klub Pencinta Kura-Kura Indonesia Klub Pencinta Kura-Kura Indonesia Ini kura-kura asal Indonesia atau kura-kura luar? Kalau yang disini sih luar ya? Luar ya? Karena dia udah lagi di dalam loh ya Maksudnya di luar apa nih? Oh, dari luar nih jenisnya? Asalnya dari Amerika Dari Amerika Pantes agak bule ya Eh, kita sebetulnya dong Buat pagi dong Balik lagi di pagi-pagi Selamat! Kalau disana udah ada yang berjalan-jalan tuh Di pojok sana Kayaknya mau main gitar dia Ini salah satu kura-kura yang cukup lincah ya Itu kura-kura jenis apa itu? Kalau yang disitu itu jenis Ambon Jenis Ambon Ambon? Oh, ini lokal? Ya, kura Ambonnesis Dia asal Indonesia Penyebarannya itu dari Sumatera Sumatera, Kalimantan, Jawa Dia ciri khasnya apa sih kalau misalnya kura-kura yang Ambonnesis? Kalau ciri khasnya dia batoknya tinggi ya Ada stripnya kuning di kepalanya Oh, kalau yang ini? Ini sama ya? Kalau ini beda Ini sama ini? Ini Amerika Oh, sama Amerika Satu spesies Satu spesies yang sama Ini yang tengah? Itu sama Common snapping turtle What? Namanya common snapping turtle Common snapping turtle CST Common snapping turtle Saya baru lihat juga itu temennya Buntutnya sepanjang ini ya, kura-kura ya? Iya, baru-baru lihat tuh Biasanya kura-kura kan Gak kelihatan buntutnya Kalau yang buntutnya panjang ini Dia jantan Oh, gitu Jadi bisa dibedakan Ini pendek ya? Itu panjang Eh, panjang juga Oh, ini jantan semua ya? Kalau yang ini betina Agak bisa bedain Dia dibedakannya dari sini ya Dari ekornya Ini kan berarti kura-kura ini sejenis reptil juga kan Iya, reptil Berarti dia darah dingin Berarti dia penyuka panas dong Darah yang panas Terus yang dijemur Ini untuk peliharannya sendiri Kura-kura tuh sih Repot ya? Lebih repot atau Lebih muda sih Kalau kura-kura ya? Makannya juga Pelan amat jalannya Pelan amat jalannya Kura-kura darat asli Indonesia Oh, asli Indonesia Yang mana? Yang hitam gede ini? Yang ini Ini darat Itu lagi ngobrol apa bule Jenisnya emis itu Emis? Memanggilnya kaki gajah Kaki gajah Oh, karena kakinya kayak gajah ya? Oh, gede ya Besar sini ya Jalannya tuh cuy Ini kalau dikasih makannya apa nih biasanya? Kalau untuk yang snapping ini Tikus, tikus putih Tikus putih? Iya Pelet Leleh Juga mau Kenapa sih mas? Senang banget sama kura-kura Apa yang menarik? Yang pertama sih simple ya Perawatannya Tapi pasten ya? Pertama sih simple Yang kedua Dia eksotis gitu Dari jenis-jenisnya Ini makanannya apa? Kalau ini omnivora dia Dia pemakan segala juga Sayur Daging-dagingan Pelet juga mau diharap Jadi memang Kepalanya kayak ular ya Omnivora ya ternyata ya? Iya Kalau yang itu lebih karnivora Ini karnivora Dia lebih ke daging Oh, justru jenis-jenis kura yang berbeda juga Makanannya juga berbeda ya Berbeda Oke Jenis kura-kura itu Jenis hewan yang paling banyak spesiesnya Kurang lebih ada 435 spesies Kurang lebih Wow, banyak juga ya Kalau ngomongin masalah kura-kura Ini ada fakta kura-kura nih Kura-kura itu ternyata Ternyata sudah ada di bumi Sejak 200 juta tahun yang lalu Kura-kura hidup Ini umurnya bisa samangat lama kan ya? Dan dia hidup di seluruh benua di dunia Kecuali di Antartika Karena benua Antartika punya suhu udara yang dingin Oh, hampir semua benua ya Kura-kura hidup di situ Eh, dia masuk rumahnya Ini masing-masing umurnya yang paling tua yang mana ya? Paling tua ini Udah berapa? Kalau ini 9 tahun 9 tahun? Ini bisa sampai ratusan tahun? Benar? Bisa Ada beberapa jenis kura-kura yang umurnya bisa puluhan tahun Ada juga jenisnya yang kura-kura hanya satuan tahun Umpamanya 5 tahun Ada tergantung juga Kebanyakan kura-kura yang kalau dipiara di luar habitat aslinya itu lebih pendek umurnya ya Dibandingkan dengan tempat asalnya Ternyata kura-kura itu punya daya penglihatan yang baik ya Dan juga penciumannya juga sangat baik Dan kura-kura itu tidak memiliki telinga Tapi bisa merasakan gelombang getaran gitu Berarti bolot dia nih ya Agak budek Tapi justru dia lebih sensitif dengan suara Karena dia ada gelombang getarannya tersebut Tapi memang tidak ada telinga untuk mendengar Dia batoknya ini bisa lepas gak sih? Enggak Kalau kura-kura itu Dia batok itu mengikuti perkembangan tubuhnya dia Oh jadinya kalau dia besar batoknya ikut besar juga? Karena disini juga ada sistem kehidupan dia Oh gitu Sistem sarap-sarap juga Makanya kura-kura kalau dielus-elus juga kadang-kadang dia mengerti Kalau ini atasnya disebutnya kerapas Kerapas? Ya kerapas Kalau di bawahnya plastron Iya ya kalau kura-kura makin gede ininya makin gede Tapi kan yang banyak juga kan perburuan kura-kura batoknya itu diburu dan segala macem Itu ternyata kan memang itu hidupnya dia Oh ternyata jadi Kalau keong kan dicopot batoknya masih bisa tuh Kalau ini gak bisa ternyata udah mendarat daging Ini ada fakta-fakta yang memang di dalam cangkang kura-kura itu memiliki pembuluh darah Jadi kalau cangkangnya disentuh dia bisa merasakan sentuhan Beberapa dari spesies kura-kura itu bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun Beberapa spesies tertentu ya Seperti yang tadi dijelaskan juga sama Mas Haydi Ini yang gede-gede ini kayaknya susah jalan nih ya Dari tadi dia kalem baik disini Dia hidupnya di air Jadi kalau dia di darat lebih lemah Ini ada fakta-fakta apa lagi sih dari kura-kura yang sebenarnya Ini fakta-fakta yang ada lagi nih ya Kura-kura yang hidup di perairan laut memiliki kaki yang berselaput Atau biasa disebut turtle Sedangkan kura-kura di darat tidak punya selaput Biasa disebut tortoise Ini di sungai apa? Kura-kura itu ada namanya Kura-kura itu ada tiga Kura-kura air tawar Yang disebut kura-kura air tawar itu soft shell Kalau kura-kura air laut itu namanya penyu Itu juga termasuk kura-kura Dan kura-kura darat itu tortoise Emang benar tortoise namanya Dia kakinya lebih tidak mempunyai selaput Ini ya ini kan berarti Ini air, semi dia, semi akuatik Kalau kura-kura ini nya? Ada, namanya kura-kura tapi harganya seharga motor Serius? Ada, ada Eh beneran itu Kura-kura itu ada banyak jenisnya Dari harga 20 ribuan sampai ratusan juta bahkan miliaran Ini yang 20 ribuan yang lebih mahal Satu kelangkaannya Yang kedua keunikannya sama Biasanya sih seperti itu Yang murahan gimana? Yang murahan ada Ini cembak, mereka gak harganya? Murahan loh Murahan loh Cuman murahan dia lebih endemic Indonesia Jadi kita cintai kura-kura lokal Indonesia Ini harganya berapa memang kalau yang ini? Ini kisaran 100 sampai 150 Tapi ini termasuk langka atau gak sih kura-kura itu? Kalau ini sih enggak ya Kita miara disini ya, gak langka Karena itu gak boleh lah ya Dan common snapping ini di Amerika itu jadi hama Karena saking banyaknya Saking banyaknya Dan disana itu buat santapan orang sana Karena dia merusak Karena hama sih Hama juga Karena terlalu banyak Dan di Indonesia udah mulai banyak yang miara Snapping ini Komunitas Eh enak melihara dia, tuh liat tuh Kebetulan obesitas Oh dia kegemuk Tuh liat tuh Pahaknya ke sini-sini Berlipet-lipet begitu ya Aduh Eh tadi yang Mbak Andri bilang Katanya hewan ada yang enak banget tuh Nah ini nih Ada yang unik nih Ada hewan Kakinya zebra Badannya keledai Dan kepalanya jeratah Serem banget Tato-nya kalajengking Di pedalaman Kongo, Afrika Ada hewan yang memiliki tubuh unik Kakinya seperti zebra tuh Kita liat Ini masuk sirkus nih Disini barengan sama jenglot nih Biasanya nih Kepalanya keliatan seperti jerapah Dan Ya ampun Nah Dan badannya kayak keledai Kakinya jerapah Ini ada Namanya hewan unik ini namanya Adalah Namanya adalah hewan ini Okapi Namanya Okapi Okapi Dia memang punya Orang kayak pikun Oh dia memang ada hubungan kekerabatan Yang lebih dekat dengan jerapah Dibandingkan dengan zebra Sehingga Okapi termasuk Kedalam keluarga jerapah Jadi ini memang hewan Apa adanya gitu Apa adanya Emang ada Bilan banyak Ada Ada Dia memiliki lidah yang panjang Dan berwarna gelap Gue pikir ada kelainan Enggak memang ada spesiesnya disana Soalnya unik banget ini Si Okapi ini ya Iya Tapi Okapi katanya uniknya Lidahnya itu panjang banget Oh Paking panjangnya Lidah tersebut juga berfungsi Untuk membersihkan kelopak mata Dan telinga Dia kalau membersihkan mata Jadi tinggal lagi nih Ini beraktifitasnya juga di malam hari Tapi dia itu termasuk Hewan yang terancam punah Karena perburuan liar Saat ini hanya ada sekitar 10 ribu Sampai 20 ribu Okapi Di alam liar Karena memang hewannya cukup unik sekali Kayak Perpaduan atas zebra Kuda Dan jerapa Ada juga kepiting gangster Nih kita lihat Aksi lucu saat kepiting Bawa pisau dapur Ini videonya nih Kepiting gangster sebutannya Wush Wuh Ini lemah banget Kepitingnya Bisa bawa Tadah Wush Lemah banget Aku kesel Gue liatnya Kesel Ini kewiting apaan sih Kesel Aduh Ih dia bawa pisau lagi Kocak mukanya Abis ini bawa tas nih Suruh sekolah nih Aduh Dia rupanya gak sengaja Bawa pisau tadi Oh bukan ditaruh Bukan ditaruh Dia gak sengaja Lagi jalan-jalan tiba-tiba kait Aku pikir tuh disengaja Dicemplusin Enggak Mas bener gak Kalau paruh Katanya paruhnya kura-kura itu tajam ya Ya tajam Tajam sekali Paruhnya masih japan Kalau kura-kura itu Dia gak punya gigi ya Dia paruh Bentuknya Hei Hei Gue kaget ya Dia untuk mencabik makanannya Oh ini tuh paruh ya Cuman gak menonjol paruhnya tuh Oh dia gak ada giginya Ternyata Jadi kalau digigit itu Justru itu paruhnya yang Paruhnya Matuk itu Untuk memotong-motong makanan Kayak burung sebetulnya jadi ya Selanjutnya ini ada lagi nih Ada tayangan Ikan berenang Dia mengikuti perintah Ada anjing menuruti perintah Sang pemilik itu biasa Tapi ini ikan Yang bisa menuruti perintah Dari sang pemiliknya Coba liat Coba liat tayangan Sedih banget ya Sedih banget ya Sedih banget ya Bang Andre ya Bisa begitu ya Bang Andre sedih loh Dia ngomong apa sih Tidak bisa gitu sih Coba liat Ini gak pakai remak nih Aduh baris bro Ini ikan keren banget Gue baru liat nih Kayak gini Biasanya lumba-lumba deh Memang Bisa dilatih kayak ini Hebat berarti ini Ini pernah gak mas kayak gitu tuh Dilatih kura-kuranya ini Kura-kura juga punya insting Juga punya insting sama-sama Seperti binatang lainnya Dia juga bisa dilatih Oh begitu Dia juga sama pemiliknya tau Selama tau Apalagi kalau lagi dikasih makan ya Kita mau kasih makan Kita nyamperin Kalau di air Pernah video call gak sama Kura-kura Atau pernah dengar kura-kura nya nyanyi Kalau lagi keluar kota sih Minta fotoin Minta fotoin Suka kangen juga Aduh Kura-kura tuh suaranya apa Kayak gimana sih Kura-kura kebetulan Kalau biasa Dia gak ngeluarin suara ya Cuma kecuali dia Waktu kawin Dan Suara Godzilla di film Ultraman itu Dari Kura-kura lagi kawin Kura-kura lagi Iya Gitu Ini ada anjing nyanyi Ed Siren Oh iya Maksa sih Ini aksi luci anjing yang nyanyi lagunya Ed Siren Coba kita lihat Kayakannya ya Maksudnya gimana Can I sing a song What's this one Can I sing it And I can't sweep you off of your feet I can't sweep you off but it's all I can't I can't I can't I can't I can't Dia itu bukan nyanyi esiran Kayaknya nyanyi Melisa Yang abang togang baso deh Memang itu bahasa anjing itu kayak gitu Sebetulnya mungkin nadanya sama Ya ampun, ini anjing lucu banget Ini ada juga anjing yang Skype Kalau kangen sama hewan peliharaan Coba mungkin Skype-ian nih Jadi bukan cuma foto mas Bisa Skype-ian juga Coba kita lihat nih So cute Ternyata luar biasa binatang-binatang juga bisa seperti itu ya Kan ada udah punya binatang peliharaan kan sekarang Ada, ada, landak Ada, makanya mungkin nanti kalau misalnya jauh-jauh bisa ajak lagi in Skype-ian Aku pernah sama landak, aku dia diam aja Ya makanya saya ikutin itu tadi Cucut-cucut gitu ya, kayak ashter ya Kalau dia lagi, apa Mekar ratunya Apa, lagi terdesak gitu Atau mungkin lagi ketakutan, stress Naik semua bulunya Dan itu tajem banget kalau kena langsung Kalau bisa mau ikut komunitas, mau bergabung di KPKI, gimana caranya? Bisa cari kita di fanpage Facebook ya, grup Facebook ya Dengan cara cari aja KPKI disitu KPKI, biasanya kumpul di mana base campnya? Kita kalau gathering 4 bulanan biasa di Monas ya Kalau gathering biasa mingguan itu biasanya kita di sana di Lenteng Agung Oke, di LA, Los Angeles Oke, nanti abis ini katanya Dimas Bek sudah ketemu sama temennya yang mau curhat Nanti dia mau curhat di sini Oke, nanti kita ketemu lagi sama Dimas Bek Nanti juga kita akan tebak-tebakan Kalau ada, bapaknya kembar Anaknya bisa bedain nggak? Mana bapak yang asli, mana yang enggak? Kalau anaknya udah gede sih, pasti bisa ngebedain Kalau kecil sih belum tentu Tapi bisa Bisa Dari baunya Iya kali ya Tapi ada yang nggak bisa ngebedain Apa? Nanti, lihat tayangan Oh, makasih Terima kasih ya Buat teman-teman dari KPKI Makasih ya Mas Terima kasih banyak Ingatkan kembali, kalau misalnya mau ikutan bergabung di komunitas KPKI Tinggal cek di Facebook ya Di fanpage-nya Nah, search aja KPKI Oke, kita ketemu sama Dimas Bek Disakan berikutnya tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!